Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Memberikan umpan spektakuler dan unik. Inilah pemain spektakuler yang kedua. Roby Darwish. Lemparan jarak jauh Roby Darwish yang menghasilkan gol kedua untuk Timnas Indonesia U20 saat melawan Moldova U20 menjadi topik yang ramai diperbincangkan netizen di media sosial. Lemparan ke dalam jarak jauh Roby Darwish mengawali tercipianya gol kedua Timnas Indonesia U20 ke gawang Moldova pada menit ke-73. Eksekusi lemparan Roby Darwish itu membuat keeper Moldova melakukan blunder dan gagal mengantisipasi bola. Lalu bola jatuh ke kaki Muhammad Ferrari yang dengan mudah melepaskan tembakan ke gawang yang terbuka lebar. Lemparan Roby Darwish memang terbilang luar biasa mengingat ia mampu meluncurkan bola hingga setengah dari lebar lapangan. Lemparan ke dalam jarak jauh Roby Darwish ini kembali mendapat banyak komentar dari warganet atau netizen di media sosial. Berikut reaksi netizen soal lemparan ke dalam maut Roby Darwish yang hasilkan gol kedua untuk Timnas Indonesia U20 lawan Moldova. Paling bagus sih dia lemparannya di antara yang lain. Enggak melambung tapi kayak kendangan pojok, ucap seorang netizen di Twitter. Lemparan Roby Darwish ini serem juga, ucap netizen lainnya. Throw in Roby Darwish istimewa, kata seorang netizen. Selain pujian, banyak juga yang menyamakan lemparan ke dalam Roby Darwish dengan para seniornya di Timnas Indonesia. Salah satunya Pratama Arhan. Di Timnas Senior ada Pratama Arhan. Garuda Muda U20 ada Roby Darwish. Pemain yang memiliki keahlian lemparan jauh yang bisa jadi senjata andalan ketika terjadi kebuntuan dalam penyerangan. Ucap seorang netizen. Timnas Senior ada Arhan. Timnas U20 ada Roby Darwish. Mantap, kata netizen lainnya. Itu belum si Arhan ikut main. Ucap warga net lainnya. Dahulu kala ada nama Fajar Listiantoro adik kandung coach Seto PSS Sleman, kata netizen lainnya. Selanjutnya pemain spektakuler yang pertama. 1. Ratam Arhan Pratama Arhan tampil gemilang dalam laga Timnas Indonesia VS Timor Leste. Laga yang berlangsung di Stadion Dipta, Bali. Pada Rabu 27 Januari 2022, Timnas Indonesia berhasil menang atas Timor Leste dengan skor 4-1. Pratama Arhan berhasil menjadi match of the match karena menjadi pemain yang berkontribusi terhadap 3 gol Timnas Indonesia ke Gawang Timor Leste. Salah satunya gol bunuh diri Gawang Timor Leste yang berawal dari lemparan jauh yang dilakukan pemain PSIS Semarang itu. Usai pertandingan berlangsung, nama Pratama Arhan langsung trending di media sosial. Namanya menjadi pecinta para pecinta sepak bola. Kabarnya, aksi spektakuler yang dilakukan Arhan berhasil menjadi perhatian dunia. Banyak yang menyandingkan nama Pratama Arhan dengan Rory Delap yang merupakan mantan pemain tim Liga Inggris Stock City. Soalnya Rory Delap juga memiliki lemparan jauh dan kerap menjadi senjata mematikan klubnya saat masih aktif bermain di Liga Inggris. Dan selanjutnya, Pratama Arhan kembali mencuri perhatian dengan lemparan jarak jauh yang istimewa pada laga Timnas Indonesia VS Kurasawo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Bandung, Sabtu, 24.9. Momen itu terjadi di babak pertama. Pemain Tokyo Ferdi itu melakukan lemparan jarak jauh yang jitu dan tak mampu diantisipasi pemain Kurasawo. Kema lemparan jarak jauh yang dilakukan Arhan dari sisi kiri mampu disambut dengan sundulan oleh Kapten Tim, Fahruddin Arianto. Pemain Madura United itu tampak begitu mudah menceploskan bola karena sama sekali tidak disangka tim berjuluk La Familia Azul. Gol Fahruddin yang bermula dari lemparan jarak jauh Arhan membawa Timnas Indonesia unggul 2-1 atas Kurasawo. Sebelum gol itu, tim Merah Putih lebih dulu menyamakan kedudukan berkat kontribusi Mark Lok pada menit ke-18. Dua gol yang dicetak Timnas Indonesia memupus keunggulan Kurasawo yang bisa mengbobol gawang Nadeo Argawinata saat laga baru berjalan 7 menit. Sayang keunggulan itu tidak mampu dipertahankan anak Asusin Taeyong hingga babak pertama usai. Ini lantaran Kurasawo bisa menyamakan kedudukan menjadi dua-dua melalui Juninho Bacuna hanya 3 menit setelah gol Fahruddin. Indonesia dan Curaco sama-sama menciptakan banyak peluang. Tim Merah Putih bisa melepaskan 9 tembakan dan 4 di antaranya tepat sasaran. Sementara Kurasawo tercatat 10 kali melepaskan tembakan dan hanya dua yang mengarah ke gawang. Di babak kedua, Indonesia mampu memastikan kemenangan lewat gol cantik Dimas Derajat. Striker Persikabo itu mampu menuntaskan asis Katama Arhan lewat aksi back-heel yang tak mampu diantisipasi keeper Kurasawo. Indonesia pun berhasil memastikan kemenangan dengan skor 3-2 hingga akhir laga. Selanjutnya, Indonesia PS Kurasawo jilid kedua akan dihelat di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Selasa, 27-9. Pelatih Kurasawo angkat bicara, pelatih Timnas Kurasawo, Remko Bicentini, mewaspadai Timnas Indonesia yang akan menjadi lawan anak asuhnya pada FIFA Match Day di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung, Sabtu, 24 September 2022. Menurut Remko Bicentini, jika melihat ranking FIFA Timnas Indonesia berada di bawah Kurasawo yakni di peringkat 155, sedangkan timnya menempati posisi 84 dunia. Meski demikian, Timnas Indonesia menurutnya dihuni banyak pemain berkualitas. Salah satu nama yang disebut olehnya yakni Pratama Arhan, yang merupakan pemain Tokyo Verde. Arhan mempunyai skill dan stamina yang bagus, dan yang harus diwaspadai oleh para pelatih-pelatih adalah keunikan Pratama Arhan melempar bola, yang sangat jauh dan itu mengancang pertahanan tim lawan, kata Remko Bicentini. Semua pemain 23 pemain. Jika melihat tim nasional Indonesia saya melihat ada banyak pemain yang bagus seperti Arhan yang bermain sebagai back kiri. Saya rasa dia merupakan fullback yang sangat bagus, kata Remko Bicentini saat konferensi pers menjelang pertandingan, Jumat 23 September 2022. Selain itu, Remko Bicentini, menilai skuad Garuda diperkuat oleh beberapa pemain yang bermain di klub Eropa. Namun, dia tetap optimis untuk menghadapi FIFA Match Day yang akan digelar dua kali ini. Itulah dua pemain tim nasi Indonesia yang mempunyai kelebihan dan tidak semua pemain bola dunia miliki. Inilah informasi yang bisa kami berikan. Kami set up bola dunia memundurkan diri. Sampai ketemu lagi dalam informasi seputar bola dari kami. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!